Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Berita terkini mengembarkan seluruh Malaysia Telahpun diisahkan, Tengku Zafrul telah meletak jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor Berita penuh Kuala Lumpur Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, iaitu Tengku Datuk Zafrul Tengku Abdul Aziz Mengumumkan perletakan jawatannya sebagai bendahari UMNO Selangor berkuat kosa pada hari ini Dalam catatan di Facebook beliau pada hari ini, keputusan itu dibuat selepas melihat kebangkitan parti berkenaan di negeri itu dilihat hambar dan tidak sehaluan dengan tema UMNO pusat Beliau berkata, saya melihat sendiri bagaimana Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi dan juga kepimpinan nasional tidak henti merangkai jalan kebangkitan parti di peringkat pusat Namun, sejauh mana hebat perencanaan pusat yang melaksana ada di negeri dan kebawah katanya Tambahnya, saya tak mampu mengulas buat negeri lain Tetapi, untuk negeri saya Selangor, perlaksanaan itu hambar Malah, ada ketika tidak sehaluan dengan tema di pusat katanya lagi Tengku Zafrul berkata, pendekatan dan prinsipnya mudah Iaitu, jika tidak dapat menyumbang kepada perubahan positif atau penambahbaikan Maka, beliau tidak harus memegang sesuatu jawatan Katanya, lebih baik saya mengosongkan jawatan untuk diisi orang yang boleh menyumbang dengan lebih efektif Suatu saya dipilih sebagai ahli MKT UMNO Dari Selangor dan dilantik bendahari UMNO Selangor Lebih setahun dulu Saya sudah meletakkan satu matlamat utama untuk menyumbang kepada kebangkitan UMNO di Selangor katanya UMNO sukar digelar parti nasional atau parti untuk masa depan Jika tidak ada keberadaan yang kuat di Selangor katanya lagi Tambahnya, Selangor adalah negeri yang amat penting untuk mana-mana parti politik bertapak Demografinya majmuk dengan asas majoriti Melayu muimipudra Ditambah dengan keseimbangan bandar serta luar bandar Mencerminkan dinamika Malaysia yang lebih luas tambahnya lagi Beliau juga turut berkata, kerancangan ekonominya sentiasa meletakkan Selangor Sebagai lokasi tumpuan segenap aktiviti Katanya, sambil menjelaskan strategi ampuh sepatutnya dilangkah Dengan ketetapan sesuai dengan realiti semasa Tambahnya, keputusan pilihan raya negeri di Selangor pada tahun lalu Sewajarnya menjadi tanda jelas bahawa Sesuatu perubahan perlu dilaksanakan dengan segera Antara lain, tawaran kepada pengundi Selangor harus dibina dengan lengkap Diuji dan disemak dengan pemegang taruh Katanya lagi Tambahnya, kerjasama dengan parti-parti lain mesti diperkuat Bukannya dilemahkan atas angan-angan bahawa masalah UMNO terletak pada hubungannya dengan parti lain Apatah lagi, sedangkan hubungan itu sudah wujud di peringkat pusat Tambahnya lagi Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cinta Malaysia ku, kita jaga kita Kita jumpa lagi, bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Akhirnya, sekali lagi Agung, bertitah Kali ini ramai orang yang akan meroyan kepanasan Orang-orang yang memang sudah didakwa, makin panas lah Orang-orang yang rasanya pernah buat, makin panas juga Orang-orang yang pernah menyalahgunakan kuasa, minta rasuah, minta apa-apa yang salah guna kuasa Memang makin meroyan, makin menyalahkan kuasa, minta rasuah, minta rasuah, dan perempuan yang disitu Akhirnya, yang di-pertuan agung keluar titah Baginda bertitah bulan madu datamat Sekarang pergi tangkap lebah Titah agung kepada Azam Baki Haa Memang Yang dipertuan agung kali ini memang Pada awalnya pun Baginda sudah memberikan Amaran bahawa Baginda Akan memburu Dan Baginda tidak pernah gagal Baginda akan buru semua orang yang pernah sakau duit negara Malaysia Yang menyebabkan negara Malaysia kerugian Apalagi kepada rakyat Rugi betul Bayangkan kalau yang disakau itu Boleh dipakai untuk membantu rakyat bertapa baiknya Azam Baki dah dapat green light Green light daripada yang dipertuan agung Untuk tangkap lebah Haa Tangkap lebah Yang duduk bising 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 Tapi Akhirnya nanti kantoi Tukang sakau Haa Kita lihat nanti Siapa yang akan jadi lebah pertama Kedua Ketiga Ketua keempat Yang bakal kena tangkap Ini dapat green light daripada agung Yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Pada Isnin Bertitah Bahawa memerangi rasuah Sebagai musuh Nombor satu negara adalah tumpuan utama Dalam pemerintahan baginda Daulat tuanku Saya menjunjung kasih Menjunjung titah Kepada agung punya titah ini Betul 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 Oleh Pimpinan Perdana Menteri Datuk Sihanu Arif Rahim Di bawah payung Yang Juliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang dipertuan agung Negara kita Sudah mulai Kelihatan Maju semula Maju semula Segala-galanya maju Pelabur-pelabur Mulai yakin semula Kepada negara Malaysia Kenapa? Kerana kita betul-betul Memerangi rasuah Dalam catatan terbaru Di laman sosial Rasmi Baginda Sultan Ibrahim Bertitah Bahawa Tempoh bulan madu Menaiki takta Sudah berakhir Jadi Sebagaimana Yang saya titahkan Titah Baginda Sebagaimana Yang saya tegaskan Sebelum ini Titah Baginda My honeymoon is over Now Go catch the beast Titah Seri Paduka Baginda Sambil menyerahkan Madu kepada Pesuruh jaya Suruhan jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki Sebagai simbolik Berakhirnya Tempoh bulan madu Haa Jadi Manusia-manusia Yang memang Rasa panas sekarang Memang tiada pilihan Haa Memang tiada pilihan Bertobatlah cepat-cepat Ya Berdoa lah banyak-banyak Bertobat cepat-cepat Terdahulu Sesi Menghadap Seri Paduka Baginda Berlangsung Selama hampir 30 minit Dan Azam Antara lain Mempersembahkan Mengenai Perkembangan terkini Agensi Penguatkuasaan Tersebut Tahniah Diucapkan Kepada Azam Baki SPRM Yang sudah dapat Green light Green light Betul-betul Daripada Agung Untuk tangkap Semua Yang pernah Yang ada Case-case Yang mungkin Boleh Apa Didakwa di mahkamah Ini pasti Akan membuatkan Ramai orang Semakin panas lah Sekali lagi Terutamanya Mereka yang memang Sudah menjadi Sasaran Kepada mereka Yang memang Hanya tunggu Bukti saja Bukti kuku Yang sedang Disiasat sekarang Pastilah Semakin Moryan Yang cuba-cuba Untuk melepaskan Diri dengan cara Macam-macam Cara lah Tebuk atap lah Tebuk pintu lah Pintu belakang lah Rampas kuasa lah Tumbang-tumbang lah Macam-macam Tumbang lah Jangan harap Jangan harap Boleh terlepas Kerana Tidak terlepas lagi Dan ni ada ucapkan Kita menjunjung titah Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim Kita jumpa lagi Daulat Tuanku Bye-bye